Intro Baik Bapak Ibu semuanya, selamat pagi dan Bapak Ibu kita masuk kembali pada hari ini tanggal 19 Agustus 2022 kita akan masuk kepada kegiatan peer teaching sudah ada 4 guru model sebelumnya yang melakukan peer teaching kali ini kita masuk kepada guru model yang kelima untuk guru model yang kelima adalah Ibu Wayan Yogi nah untuk itu, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Ibu Wayan Yogi untuk menampilkan peer teaching-nya selama 30 menit silakan Ibu Yogi Baik, selamat pagi anak-anak semua Selamat pagi Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik Bu Baik Bu Ada yang sakit atau ada yang tidak enak badan? Batuk sedikit Bu Batuk sedikit Nah, kalau batuk, etika batuk ya anak-anak Ingat, jangan lupa dipakai maskernya Ya, begitu juga ketika kalian bersih Ingat, pakai maskernya Ya Nah, untuk hari ini Ibu guru ingin kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran Ayo, kita berikan kesempatan kepada ketua kelas jagoan kita ya Untuk memimpin doa di pagi hari ini Silakan ketut, suparte, mimpin doa bersama ya Terima kasih Ibu izin ya teman-teman Saya mimpin doanya Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Udah Bu Terima kasih ketut Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran Ibu guru abisain dulu ya Ada yang tidak hadir hari ini? Ayo, coba diingat-ingat temannya Ada yang tidak hadir? Semua hadir Bu Ya, terima kasih ketut bantuannya Nah, jadi hari ini Anak-anak bu guru sudah hadir semua ya di kelas Nah, sebelum memulai pembelajaran Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita Terhadap kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita Nah, bu guru akan mengajak anak-anak Untuk bernyanyi salah satu lagu wajib nasional Nah, sekarang anak-anak duduk yang baik Sikapnya yang baik saat menyanyikan lagu wajib nasional Ya Nah, lagu wajibnya yang akan kita nyanyikan adalah Hari Merdeka Ya, barangkali diantara kalian sudah sering sekali mendengar Salah satu lagu wajib nasional Sekarang kita berjanyi bersama ya anak-anak Bye Terima kasih anak-anak Sudah pintar sekali bernyanyi ya Nah, berikutnya Ketika anak-anak ingin belajar Tentu kalian harus fokus ya Dalam menyimak pembelajaran Dan mengikuti pembelajaran di kelas Nah, apakah semua sudah siap belajar? Siap, bu Ya, oke Belum ada yang membalas pertanyaan bu guru tadi Hanya beberapa saja Oke, sekarang kita buktikan Siap atau tidak anak-anak belajar? Mari kita buktikan Bu guru ada satu permainan untuk kalian Untuk melatih fokus kalian Apakah benar anak-anak siap untuk belajar ya Nah, permainan itu adalah sentuh anggota badan Ya, sekarang silakan perhatikan bu guru Ketika bu guru mengatakan kepala Yang kalian sentuh adalah mata Ketika bu guru mengatakan mata Yang kalian sentuh adalah telinga Ketika bu guru mengatakan telinga Yang kalian sentuh adalah mulut Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, bu Kepala ke mata Mata ke telinga Telinga ke mulut Ya, ayo bersiap sekarang Kita mulai Kita mulai Satu, dua, tiga Telinga Nah, ayo siapa tadi yang salah Ayo, konsentrasi Konsentrasi Oke, turunkan Yang kedua Mata Ya, ayo siapa yang salah Ya, ayo hampir ada yang salah tadi Satu lagi Satu lagi Mata Ya, 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 ketut, ketut Ya, ayo fokus, fokus ya Nah, satu lagi Masih ada yang belum fokus Mata Iya, pintar Ayo, sekarang tepuk tangan semua Sudah mulai fokus ya Nah, kalau anak-anak sudah fokus Sekarang baru bu guru akan Memulai pembelajaran hari ini Ya Nah Sekarang Silahkan disimak video berikut dengan baik Silahkan disimak dengan baik Didengarkan dengan baik Kemudian cari tahu Apa yang terjadi pada video tersebut Ya Nah, bagaimana videonya anak-anak Sudah disimak dengan baik Sudah 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 Kalau sudah Semua sudah menyimak dengan baik Sekarang ibu guru ingin bertanya Menurut anak-anak Kalimat tanya apakah Yang berhubungan dengan video Yang telah kalian simak tadi Ayo Kira-kira apa Pertanyaannya Yang sesuai dengan isi video tadi Siapa yang bisa Kalau yang bisa Silahkan tunjuk tangan Guru akan menunjuk Yang tunjuk tangan Ayo Ya Silahkan Wayan Silahkan Wayan Apa nak jawabannya Apa yang terjadi dengan anak itu Pinter Good Apa yang terjadi dengan anak itu Ya Ayo yang lain lagi Sudah Apa namanya Mengajukan jawabannya Ya Ketut Ketut Silahkan ketut Mengapa anak itu batuk Iya Mengapa anak itu batuk Betul sekali Nah Keseluruhan itu Apa yang sudah kalian buat Ya Pertanyaan itu Menggambarkan informasi Yang ada pada video Jadi Hari ini Ibu guru akan mengajak kalian Untuk belajar Yang pertama Yang pertama Membuat pertanyaan Ya Yang sesuai dengan informasi Informasi penting Dalam sebuah Bacaan Ataupun video Yang kalian simak Kemudian yang kedua Tentang penyakit Tentang penyakit Yang merupakan Gangguan organ Pernapasan Manusia Ya Disana ada penyakit apa Anak-anak tadi Batu Iya Batu Ya Nah itu salah satu Contoh penyakitnya Oke Berikutnya Nah Kita akan masuk Kepada Kegiatan Inti Ya Jadi disini Ibu guru harapkan Nanti anak-anak bersungguh-sungguh Ya Dalam memahami Materi pembelajaran Kemudian Nanti juga Ibu guru akan Ajar anak-anak Untuk membentuk Kelompok Belajar dengan Kelompoknya Melalui Pengerjaan Lembar kerja siswa Atau LKPD Ya Dan juga Nanti di akhir Bu guru akan Memberikan Tes evaluasi Secara Mandiri Atau nanti Setiap anak Bisa mengerjakan Satu lembar Tes evaluasi Ya Bisa dipahami Anak-anak Sebelum kita lanjut Kegiatan inti Bisa Bisa Ya Siap ya Baik Sebagai bekal Kalian Untuk melaju Ke diskusi Kelompok Sekarang Siapkan diri Kalian Bu guru akan Memberikan satu Video Yang harus kalian Cermati dengan Baik Yang nanti Akan menjadi Bekal kalian Untuk berdiskusi Juga bersama Kelompok-kelompok Kalian Ya Silahkan Disemak Dengan Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ah, serius bro Iya serius Oh yaudah, lu sudah jam berapa? Nah, anak-anak, itu tadi video aja ya, bagaimana? Sudah ditonton dengan baik? Bu Guru, sekarang waktunya kita berdiskusi dulu bersama ya Nah, dari video tadi, sekarang Bu Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian Kira-kira, apakah gejala awal penyakit asma? Nah, itu merupakan salah satu penyakit ya, yang disebut dengan penyakit asma Sekarang, Guru tanya dari tayangan video tadi Apakah gejala awal penyakit asma? Ada yang bisa menjawab? Sesak nafas, Bu Sesak nafas Ayo, tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan Ya, Harwanti Sesak nafas, Bu Sesak nafas, terima kasih Harwanti Ya, itu tadi ya Sesak nafas, karena terbukti dari dia memegang apa? Dadanya Dadanya, pintar Kemudian yang kedua, mengapa seseorang bisa terkena penyakit asma? Ada yang tahu kira-kira? Menurut kalian? Mungkin salah makan, Bu Oh, salah makan Ya, coba yang lain, ada yang bisa lebih menyempurnakan lagi? Keturunan, Bu Oh, penyakit keturunan Ya, betul sekali, Wayan Ada lagi yang lain? Satu lagi? Apakah polusi udara bisa menyebabkan asma? Bisa, Bu Iya, pintar Ya, berarti bisa menyebabkan penyakit asma Termasuk juga, tadi jawaban Wayan bagus ya Itu ada penyakit keturunan ya Bawaan dari lahir Kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Kira-kira seperti apa? Kalau sudah berat penyakitnya? Bisa menyebabkan apa? Ya, ketut? Susah bernafas, Bu Iya, susah bernafas Kemudian, kenapa bisa orang yang menderita penyakit asma harus mendapatkan perawatan? Mengapa? Mengapa? Agar tidak bagaimana? Tidak kekurangan oksigen, Bu Iya, tidak kekurangan oksigen Kalau kekurangan oksigen, bagaimana? Bisa meninggal, Bu Iya, pintar Meninggal, ya Nah, kira-kira adakah anggota keluargamu atau orang sekitarmu yang menderita asma? Tidak ada, Bu Tidak ada ya, syukur ya Tidak ada ya Nah, sekarang kalian juga harus menjaga kesehatan organ pernafasan kalian Nah, yang terakhir, kira-kira apabila ada keluarga, ini kira-kira ya Ada orang tua ataupun orang-orang di sekitar kalian, misalnya penyakit asmanya kamu Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Bu Guru ingin tahu? Kasih obat, Bu Kasih obat, Bu Oh, mau beri ke dokter, Bu Iya, gimana? Ketut? Ketut, Sri Kasih obat, Bu Kasih obat Wayan, bagaimana tadi? Kasih obat yang di mulut itu, Bu Oh, yang di mulut Iya, betul Inhaler namanya ya Panggil orang tua, Bu Panggil orang tua Oh, iya, panggil orang tua Bagus Sekarang lapor kepada orang dewasa yang ada di sekitar kalian Agar nanti bisa membantunya untuk mendapatkan perawatan yang baik Entah itu dibawa ke rumah sakit Atau pusat kesehatan di dekat tempat tinggal Terima kasih, Ketut Nah, berikutnya Apabila kalian sudah mempunyai bekal materi dengan baik Sekarang waktunya kita membentuk kelompok Nah, di sini Bu Guru akan mengajak kalian membentuk kelompok dengan menggunakan teknik hitung nomor 1, 2, 3, dan 4 Silakan dari sebelah kanan Bu Guru Silakan ucapkan angka 1 Kemudian siswa yang berikutnya Angka 2 Siswa yang berikutnya Angka 3, keempat Kemudian diulang kembali Nanti ketika sudah semua siswa menyebutkan nomor Kalian akan bertemu dan mencari teman-teman kalian yang menyebutkan nomor yang sama Dan itulah kelompok yang akan kalian ajak untuk berdiskusi Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu Bisa, Bu Iya, bagus Sekarang silakan, ayo Ucapkan mulai dari sebelah kanan Mulai Oke, sudah semua ya Ayo sekarang cari kelompoknya Duduk yang baik bersama kelompoknya Kita akan mulai diskusi kelompok ya Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya Nah, berikutnya Bu Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja yang akan kalian gunakan untuk berdiskusi dengan teman kalian Nah, begitu pula Bu Guru akan memberikan bahan ajar yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian ya Berdiskusi, kemudian menyelesaikan LKPD yang sudah Bu Guru berikan ya Ayo, silakan Ayo, silakan Ini ya LKPD-nya Selamat mengerjakan Silakan, anak-anak-anak Silakan disimak dulu Dibaca dengan baik langkah-langkah yang ada pada LKPD Sudah semua dipegang ya Sudah ya, pintar Nah, coba diamati dulu LKPD-nya Di sana ada dua kegiatan Yang pertama LKPD Yang pertama itu adalah Kalian diminta untuk membuat pertanyaan Kemudian menuliskan jawaban dari pertanyaan yang kalian buat Tentu saja itu disesuaikan dengan teks yang sudah Bu Guru berikan Ya, itu yang pertama Kemudian yang kedua Itu adalah LKPD IPA Di sana kalian bebas berkreasi membuat sebuah peta pikiran Ya, dari penyakit yang bisa kalian angkat sebagai masalah di kelompok kalian Bisa dipahami kira-kira? Bisa Bu Bisa Bu Nah, nanti kalau kalian menemui kesulitan Jangan lupa tunjuk tangan ya Nanti Bu Guru akan datang ke kelompok kalian Ya, ayo silakan mulai berdiskusi ya Selamat mengerjakan anak-anak Bu Guru Wah, ini kelompoknya sudah mulai mengerjakan Sudah sampai nomor tiga ya Bagus sekali kerjasamanya ya Kelompoknya ketut suparte ya Ayo dilanjutkan lagi kerjasamanya nak Sudah bagus sekali Sudah mau selesai LKPD yang pertama Kemudian Ayo semangat dulu kelompoknya Yohana ini Ayo Gimana Bu, enggak bisa Iya, ayo nak yang mana? Bagian mana yang enggak bisa? Gimana nak? Nomor duanya gimana Bu ini? Oh nomor dua Itu aspek apa? Siapa? Nah, sekarang coba disimak bahan ajarnya Kalau kata tanya siapa Itu berfungsi untuk menanyakan apa Ayo, ayo Sudah ditemu Ini di bagian sini nak? Di bagian sini Ya, kemudian cari Kata kunci di bagian bacaan Yang mana menunjuk orang Ayo, pasti ketemu disana Buat pertanyaannya Kemudian jawabannya pasti ada di dalam teks Oke, bisa ya? Iya Bu Iya, bagus Bu Yogi 13 menit lagi Bu Yogi Iya Ayo yang lain, yang lain Sudah? Oke Sudah semua ya Sudah Menyesuaikan LKPD-nya Iya Kalau sudah Waktunya kita untuk presentasi Nah, presentasi di sini Adalah kalian mampu menyampaikan hasil karya kalian Ya, hasil diskusi Kemudian anak-anak yang lain Boleh bertanya Dan juga boleh memberikan saran Sekarang Coba Bu Guru Kira-kira bisa memilih kelompok yang paling semangat menyelesaikan LKPD Tadi saat diskusi kelompok Coba kelompoknya Harwanti dan Ketut Suparte ya Tadi kelompoknya semangat sekali Lebih dulu menyelesaikan LKPD Ayo, silakan Maju ke depan dulu ya Iya Bu Iya Nah, itu tadi presentasi dari kelompok Harwanti dan Ketut Suparte Bagaimana anak-anak lain ada tanggapan Atau ada jawaban yang berbeda Seperti yang disampaikan oleh kelompok Harwanti dan Suparte Sudah sama Bu Sudah sama ada yang berbeda Punya kelompoknya Wayan Widyata Sudah sama? Atau ada yang berbeda? Tambahan? Sedikit Bu bedanya Bu Iya, dibagi mana anak-anak? Dikata tanyaannya Bu Oh iya, boleh ya Tidak apa-apa di sana Lebih dari satu kalimat tanya yang bisa kalian buat Ya, jadi jawabannya sudah pasti ada di bacaan Ya, ayo yang lain lagi Sudah cukup ya? Sudah Bu Oke, terima kasih kelompoknya Harwanti dan Ketut Suparte Silahkan berikan tepuk tangan dulu Atas penampilan kelompoknya Ya, pinter sekali anak-anak Bu Guru semua Nah, sudah semua ya Kelompoknya menampilkan hasil diskusinya Berikutnya adalah waktunya kalian Untuk membuat rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari hari ini Nah, materi apa ya yang telah dipelajari hari ini? Ada yang bisa bantu Bu Guru? Mengingat? Ayo Mungkin Wahyu Rika bisa membantu Bu Guru? Iya, Bu Iya, materi apa saja nak? Yang pertama Tentang apa? Tentang itu, Bu Tentang apa nak? Nah, malu-malu Iya, malu-malu Tentang ada yang bisa bantu Bu Guru lagi ya? Ayo Diperhatikan dengan baik nanti ya Wahyu Rika ya Ini pasti malu-malu nih Jangan takut salah anak-anak Ayo Gangguan pernafasan Bu Oh iya, betul Gangguan pernafasan ya Dan satu lagi adalah Penggunaan kata Kata tanya pintar Pintar Leni dan Harwanti ya Terima kasih sudah bantu Bu Guru dan teman-teman yang lain Nah, berikutnya Untuk mengukur pemahaman diri kalian Terhadap materi yang sudah kalian pelajari hari ini Ada tes evaluasi yang harus kalian kerjakan sendiri Tidak boleh contek-contek ya Oke Nah, silakan Bu Guru bagikan ya tesnya Silakan mulai mengerjakan dengan teliti Selamat mengerjakan anak-anak Baik sudah semua ya anak-anak Oke, kalau sudah semua Ayo, silakan kumpulkan ke depan Hasil kerjaan kalian ya Nah, kalau sudah Ayo, silakan duduk yang baik semuanya Berikutnya kita akan ke kegiatan paling terakhir Nah, tadi kalian sudah melakukan pembelajaran Apa saja? Ada yang bisa bantu Bu Guru? Mengingat kembali apa Yang sudah kalian lakukan tadi selama pembelajaran? Kelompok Bu Berdiskusi Bu Bekerja kelompok Coba Nelly Nelly, bantu Bu Guru Nelly Selain bekerja kelompok Tadi kita sudah melakukan kegiatan apa? Berdiskusi Bu Berdiskusi, bagus Lagi yang lain Presentasi Bu Gimana Harwanti? Presentasi Presentasi Presentasi, bagus Lagi Selain itu Membuat kesimpulan Bu Membuat kesimpulan bagus Yaitu saat kita kegiatan merangkum Bagus Pintar ya Tadi anak-anak sudah berdiskusi Kemudian mengerjakan LKPD Dan kemudian mengerjakan tes evaluasi Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan Menyenangkan Apakah di pembelajaran berikutnya Seperti ini lagi Atau mungkin ada hal lain Seperti ini Lebih menarik Seperti ini Seperti ini Iya Oke Nah, berikutnya silahkan Coba dibuka buku pengayaan kalian Coba buku penunjangnya dibuka ya Ini Bu Guru memberikan beberapa latihan soal Yang bisa kalian kerjakan di rumah Yaitu buka di halaman 40 Di sana ada 10 butir soal Yang bisa kalian kerjakan mandiri di rumah Jadi besok kita akan bahas latihan kalian saat berada di rumah Ya Bisa dipahami anak-anak? Sudah ketemu semuanya? Diberikan tanda dulu ya Dilipat dulu ya Ya Baik Kalau sudah Sekarang silahkan Masukkan Masukkan alat tulisnya semua Masukkan Rapikan di dalam tas Cek kolong bangku Apakah ada sampah Silahkan dikumpulkan Nanti buang di tong sampah di depan kelas Ya Nah, berikutnya Setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini Bu Guru mau ajak anak-anak untuk bersenang-senang Ya Sekarang semuanya Dengan hitungan ketiga ya Satu, dua, tiga Kalian tertawa bersama-sama Tertawa sekeras-kerasnya Ya Satu, dua, tiga Tertawa Oke Stop Yang kedua Silahkan bertepuk tangan dengan meriah Satu, dua, tiga Tepuk tangan Ya Kemudian Yang ketiga adalah Ucapkan kata Terima kasih Satu, dua, tiga Terima kasih Terima kasih Kata terima kasih itu Untuk diri kalian sendiri Karena sudah belajar dengan baik hari ini Kemudian Untuk teman-teman kalian Yang sudah membantu Kalian belajar hari ini Ya Pintar ya Anak-anak Bu Guru semua ya Harus senang belajar Jangan dijadikan beban Ya anak ya Ya Bu Nah Untuk pembelajaran berikutnya Ya Materi yang akan kalian pelajari Adalah Tentang Pola lantai dalam Tarik kreasi daerah Ya Silahkan dibaca-baca dulu materinya Di rumah ya Anak-anak ya Agar kalian mempunyai bekal Saat mengikuti Pembelajaran di sekolah Baik Untuk kegiatan Yang terakhir Adalah Ayo Bu Guru mau ajak Anak-anak Untuk bernyanyi Salah satu Lagu daerah Mungkin diantara kalian Sudah ada yang pernah mendengar Tapi Bu sayang Tidak bisa nyanyinya Ayo Sekarang kita nyanyi Sama-sama ya Judulnya adalah Goa Maling Ya Ini salah satu lagu Daerah yang berasal dari Bali Baik Pinter sekali Anak-anak Bu Guru Tadi diantara kalian Sudah ada yang hafal ya Dari Apa namanya Dari awal lagu Hingga Pertengahan Ayo nanti dilatih lagi ya Anak-anak ya Nah Sekian Pembelajaran kita hari ini ya Anak-anak ya Kita berjumpa lagi Di pembelajaran berikutnya Semoga Kalian tetap Semangat belajar Jangan lupa Jaga Kesehatan kalian Ya anak-anak ya Ya Bu Ya Bu Guru Iya Terima kasih Sekarang kita tutup kembali Pembelajaran hari ini Dengan berdoa bersama Nah tadi Ketua kelas Sekarang Bu Guru Memberikan kesempatan Kepada wakil ketua kelas Jagaan kita Ya Ayo silahkan Wahyu Rika Jangan malu-malu lagi ya Nah Ayo Tidak apa-apa salah Silahkan pimpin doa Bersamanya dulu Teman-teman Semoga Pembelajaran hari ini Bermanfaat ya Mari kita berdoa Berdoa selesai Iya Terima kasih Tuh Pinter Anak Bu Guru Jangan malu lagi ya Wahyu Rika ya Nah Sekarang Bu Guru ucapkan Dengan salam penutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sampai di rumah ya Anak-anak Bu Guru Sampai jumpa Bye Ya sekian Pembuangan pembelajaran hari ini Pak Terima kasih Iya Terima kasih Bu Rika Eh Bu Rika Bu Yogi ya Luar biasa Ya Luar biasa nih Bu Yogi Bu Yogi Coba di Yang pertama dulu Ditampilin disini Openingnya Nah Jadi disini kan Bu Yogi Sudah ada Yang pertama Saya mengapresiasi ya Bu Ya Presi ini Bisa sebagai pengganti Powerpoint Presi ini Saya juga pernah gunakan Ketika saya ujian Disertasi kemarin Dan ini sangat Bagus sekali Itu ya Dan mendapat apresiasi Yang baik nih Dari penguji saya Waktu itu Dan sebenarnya Ini juga Free ya Gratis gitu Ketika kita sudah Memiliki akun Nah Bapak Ibu Yang lain Ini bisa dijadikan Contoh Bapak Ibu Ternyata Selain PowerPoint Yang kita gunakan Sehari-hari itu Prezi ini Juga bisa digunakan Sebagai media Kita Belajar Siswa Di Prezi ini Ada animasi Nah Dari tadi Misalnya Kita lihat Bu Yogi Itu menampilkan Hal yang Tersistematis Yang pertama Saya sampaikan Jadi ada Rencanaannya Kegiatan inti Dan sampai evaluasi Dan penutup Itu terakhir Dan itu Benar-benar Kita bisa Lihat Dengan media Yang digunakan Ini bagaimana Sistematis Dan Pembelajaran ini Mampu diterima Oleh siswa Dengan cepat Beda halnya Ketika kita Menggunakan PowerPoint Kalau PowerPoint Kita gunakan Itu paling Per slide Nah slide Kan gak bisa Nampilin seluruh slide Dalam satu kesatuan itu Seperti halnya Prezi ini Itu kekurangannya Dari PPT Nah Lalu yang kedua Prezi ini Ada satu Kekurangannya Yaitu Kekurangannya adalah Memang dia Memerlukan Imajinasi Gitu ya Memerlukan keulatan Di dalam Menyusun Prezi ini Itu tidak Seperti halnya Menyusun PPT Lebih sulit Kalau bahasa saya Membuat Prezi Tapi Kesulitan ini Itu akan Terbayarkan lunas Ketika Bapak Ibu Bisa membuatnya Dan hasil karyanya Bagus Apapun itu Perlu dipelajari Bapak Ibu Nah Saya tanya Bu Yogi Sudah berapa kali Menggunakan Prezi Sebagai media Bu Yogi Kalau Ini Kalau Di sekolah Yang Baru Itu baru Sekali Pak Tapi kalau Di sekolah Yang lama Itu Saya sudah Biasa menggunakan Prezi Cuman untuk Convert yang kemarin Itu saya kaget Karena saya belum Pernah untuk Meng-convert ke PDF Jadi saya langsung Live Ini Presentasi dengan Anak-anak Ya Memang kalau Prezi Ini Saya juga Kemarin Sempat Mau Convert ke PDF Itu agak Sulit Ya Ya Harus berbayar Dia Pak Harus berbayar Makanya ini Kita cuma Cepat-cepat Nyantumin Linknya Aja Memang Satunya Itu Itu salah satu Hal kelemahannya Karena harus berbayar Bu Yogi Bu Yogi mungkin Pakai yang free Ya 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 Gak apa-apa Ini Ini memang Cara kita Gitu ya Bapak Ibu Ya Kalau Bapak Ibu Mau yang Nanti di-download Gitu ya Ya Jadi itu memang Harus berbayar Kemarin itu Salah satu kekurangannya Gak bisa di-download Dan gak bisa Jadikan PDF Gitu Nah Sehingga Nanti Kalau kita Dituntut Mempunyai media Ya Salah satunya Menggunakan link Link Prezi ini Digunakan Sebagai medianya Gitu Kalau saya Sudah tahu Memang Ini memang Tuntutannya Memang harus Ini yang lebih Bagus Gitu Nah Cuma Bapak Ibu Yang lain Bisa Menggunakan Ini Tapi Dengan catatan Bapak Ibu Harus mempelajarinya Lebih dulu Ini tidak Semudah Yang kita Menggunakan PPT Ya Bu Yogi Ya Dan saya Tau bagaimana Tingkat kesulitannya Menggunakan Prezi ini Tapi Bu Yogi Sudah mampu Saya sebenarnya Masih dalam Tahap Proses Pembelajaran Juga Menggunakan Prezi Kemarin Dan Salah satunya Itulah Yang membuat Saya Kenapa Saya tidak Begitu Executive Dengan menggunakan Prezi ini Karena Tidak bisa Di-download Itu Harus Saya Connect Ke Gini Dia Harus Connect Dulu Dia Baru Bisa Saya buka Nah Memang Di dalamnya Sama Bisa Menampilkan Video Gitu Ya Dalamnya Nah Cuma Itu Aja Kendalanya Satu Harus Berbayar Baru Bisa Di-download Dan Sebagainya Nah Oke Bu Yogi Itu saya Komentari Dulu Dari segi Medianya Lalu Yang kedua Tadi Bu Yogi Ini Kan mengangkat Tentang Materi Pernapasan Dan Apalagi Satu Bu Yogi Penggunaan Kata Tanya Pak Penggunaan Kata Tanya Iya Untuk Membantu Menganalisis Informasi Dalam Teks Ini Siswanya Kelas 5 Kelas 5 SD Nah Kemarin Bu Yogi Masalah Yang Diangkat Apa Masalah Hasil Belajar Oh Dari Berarti Peningkatan Hasil Belajar Menggunakan Media Prezi Melalui Model Model PBL Oh Problem Berserning Iya Jadi Simpak-simpaknya Sudah ada Soalnya Pak Oke Sip Berarti Tadi Untuk Permasalahannya Apa Yang Diskusikan Tadi Itu Itu Penyakitnya Pak Penyakitnya Yang Asmat Itu kan Ya Penyebabnya Dulu Nanti Disana Ada Bahan Ajar Yang Dari Hasil Diskusi Tadi Sudah Ada Yang Menyebutkan Oh Kira-kira Penyebabnya Ini Penyebabnya Ini Nah Sekarang Dibahan Ajarlah Diklarifikasi Juga Oh Bener Berarti Kata Si Anu Penyebab Penyakitnya Ini Oh Bener Katanya Waktu Diskusi Tadi Jawabannya Ini Untuk Penyebabnya Jadi Sistemnya Dengan Adanya Kelompok Tadi Itu Dia Topik Yang Mereka Diskusikan Itu Sama Berarti Ya Bu Yogi Kan Begitu Misalnya Bu Yogi Tadi Ada Empat Ada Berapa Kelompok Tadi Empat Ya Kalau Empat Apa Bu Yogi Empat Gini Pak Apa Namanya Empat Kelompok Yang Masing-masing Apa Namanya Ketemu Nanti Dia Di dalam Satu Kelompok Misal Kalau Di Murid Saya Itu Ada 27 Orang Nanti Yang Menyebutkan Ini Yang Sama Akan Bertemu Ken Oh Ya Berarti Kalau Gitu Berarti Pak Hampir Sejenis Dengan Jikso Berarti Itu Konsepnya Jikso Itu kan Artinya Dalam Kelompok Itu Nanti Ada Yang Bagiannya Sama Habis Itu Kumpul Lagi Bagiannya Sama Habis Masuk Lagi Ke Bagian Yang Heterogen Gitu Mungkin Kayaknya Gini Pak Hanya Untuk Pembentuan Kelompok Setiap Tugasnya Itu Diatur Dalam Kelompok Masing-masing Jadi Tidak Ada Perpindahan Seperti Jikso Berarti Ini Satu Kelompok Itu Memang Fokus Dari Satu Permasalahan Lalu Antara Kelompok Yang Satu Dengan Kelompok Yang Lain Sama 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 Pak Itu Bantuannya Di LKPD Berarti Konsep Sebenarnya Sama Komporatif Juga Pemelajaran Kelompok Berarti Kalau Gitu Ketika Permasalahan Yang Dipecahkan Itu Satu Dan Kita Sudah Bagi Menjadi Empat Kelompok Nah Otomatis Ini Akan Menjadi Hal Berarti Kan Tanggapan Masalah Itu Hampir Sama Gitu Ya Kan Gitu Kan Mereka Diskusi Tentang Penyakit Asma Misalnya Seperti Apa Kelompok Satu Dua Kelompok Tiga Kelompok Empat Nah Kadangkala Memang Ketika Kita Menuntut Seperti Itu Anak-anak Pasti Sebagai Besar Pasti Sama Jawabannya Namun Dari Segi Pengalaman Apa Yang Harus Dilakukan Nah Itu Yang Bisa Dikompirasi Ketika Tadi Kan Ada Pertanyaan Ketika Kita Melihat Orang Asma Apa Yang Bisa Dilakukan Nah Itu Sebenarnya Lebih Kepada Bagaimana Siswa Itu Memberikan Pendapat Terkait Dengan Apa Pertanyaan Yang Bu Yogi Berikan Nah Sekarang Kalau Kalau Boleh Sebenarnya Bu Yogi Kalau Menurut Tiang Niki Kalau Ada Empat Kelompok Sebaiknya Bu Yogi Bisa Menggunakan Dua Permasalahan Misalnya Kelompok Satu Dan Kelompok Dua Itu Memecahkan Permasalahan Pertama Kelompok Tiga Dan Kelompok Empat Memecahkan Permasalahan Yang Kedua Nah Kenapa Seperti Itu Bu Yogi Agar Nanti Masing-masing Permasalahan Itu Ada Tugasnya Ada Konpirasinya Gitu Kalau Menurut Tiang Cukup Sebenarnya Dua Kelompok Saja Memecahkan Satu Permasalahan Atau Juga Di dalam Setu Kelompok Itu Terdiri Dari Hampir Enam Orang Seperti Itu Berarti Sudah Ada Dua Belas Pemikiran Yang Memecahkan Satu Permasalahan Itu Sudah Banyak Kecuali Kalau Misalnya Jumlahnya Sedikit Sekolah Di mana Harwanti Misalnya Siswanya Sedikit Cuma Enam Gitu Gak Masalah Seperti Itu Ini Kelasnya Besar Bu Yogi Nah Takutnya Saya Nanti Kita Punya Masalahnya Satu Habis itu Tidak Semua Menyeluruh Memerikan Pemikiran Yang sama Sudah Terlanjur Oh Sudah Dia yang Memberikan Masukan Saya Saya Nggak Ngomong Lagi Nah Nah Sehingga Biar Untuk Membangun Keaktifan Di Kelas Itu Saran Saya Dengan PBL Ini Menggunakan Dua Permasalahan Karena Kelasnya Kelas besar Bu Yogi Jadi Satu Permasalahan Dipecahkan Oleh Dua Kelompok Sehingga Nanti Ada Dua Permasalahan Dan Sehingga Satu Permasalahan Nanti Bisa Dibagi Kedalam Kepada Empat Kelompok Tadi Satu Dua Kalau Masalah Satu Tiga Empat Masalah Dua Jadi Lebih Efektif Menurut Saya Kalau Kita Mengangkat Seperti Itu Itu Saran Tiang Yang pertama Bu Yogi Saya Jadikan Pertimbangan Nanti Karena Kelasnya Bu Yogi Kelas Besar Ini Masalahnya Biar Kebagian Kita Sebenarnya Pembelajaran Itu Berpusat Pada Siswa Siswa Gimana Dia Mau aktif Kadang-kadang Gini Bu Yogi Kenyataan Ketika Kita Ngajar Di Kelas Di Dalam Satu Kelompok Yang Terdiri Dari 6 Orang Kurang Lebih Yang Sampaikan Nanti Itu Yang Bekerja Pasti Satu Atau Dua Orang Saja Selebihnya Hanya Melihat Menonton Karena Kadang-kala Itu Yang Menjadi Kesulitan Tantangan Kita Sebagai Seorang Guru Nah Ketika Kita Bisa Memberikan Tugas Ini Kepada Kelompok Itu Agar Mereka Ada Beberapa Teknik Yang Bisa Kira-kira Bu Yogi Gunakan Misalnya Begini Bu Yogi Sampaikan Di Awal Pada Kesempatan Kali Ini Ibu Membagi Anak-anak Menjadi Empat Kelompok Satu Kelompok Terdiri Dari 6 Orang Nah Nanti Ketika Presentasi Perwakilan Kelompoknya Ibu Yang Tunjuk Sehingga Di Antara Satu Kelompok Itu Semuanya Wajib Memberikan Kontribusi Dalam Menjawab Nah Ibu Acak Nanti Tunjuknya Gitu Ya Nah Jadi Kalau Bisa Gunakan Seperti Itu Strategi Itu Bu Yogi Itu Yang Pernah Buktikan Itu Efektif Sehingga Mereka Dalam Kelompok Itu Apa Jawabannya Apa Jawabannya Gitu Ini Orang Ragu Tunjuknya Jadi Siapa Tahu Nanti Saya Ditunjuk Gitu Nah Jadi Mau gak Mau Dia Mencari Tahu Gitu Nah Jadi Itu Strategi Yang digunakan Agar Agar Nanti Mau Mereka Bersama Sama Bekerja Gitu Karena Pernah Saya Lakuin Kemarin Beli Study Di SMK 2 Tabanan Terutama Ini Karena Di Saya Dapat Projeknya Kegitan Pertama Itu Diberikan Kebebasan Oleh Gurunya Yang Yang Presentasi Ditunjuk Oleh Kelompok Itu Ternyata Yang lainnya Lain-lain Nah Ketika Hari Kedua Di Yang Presentasi Itu Ditunjuk Langsung Oleh Gurunya Yang Lainnya Mencari Tahu Mau Minimal Dia Membaca Hasil Kerja Kelompoknya Nah Itu Strategi Yang Bisa Digunakan Bu Yogi Nah Lalu Tadi Bu Yogi Ada Tes Evaluasi Bu Yogi Nah Cuma Tes Evaluasinya Mungkin Tidak Ditampilkan Tadi Disini Karena Masalah Waktu Saya Mau Nanya Tes Evaluasi Seperti Apa Yang Bu Yogi Gunakan Nanti Itu Pak Untuk Tes Evaluasinya Tes Tertulis Yang Berisi Soal Pilihan Ganda Dan Juga Soal Urayan Jadi Karena Kompetensi Yang Saya Ingin Apa Namanya Indikatornya Itu Menganalisis Jadi Saya Ingin Tahu Bagaimana Pendapat Siswa Bagaimana Pemaparannya Dia Melalui Apa Namanya Soal Urayan Juga Disamping Soal Pilihan Ganda Oke Soal Pilihan Gandanya Berarti Jawab Langsung Tes Gitu Ya Di sana Iya Pak Pake Lembaran Gitu Iya Kemarin Katanya Bu Yogi Pake Puisis Katanya Nggak Pak Kemarin Kan Saya Sudah Isi Di Apa Namanya Di Analisis Alternatif Kalau Tidak Salah Bahwa Memang Kekurangannya Itu Ya Anak Saya Tidak Bisa Membawa Perangkat Semuanya Jadi Memang Saya Gugurkan Itu Kemudian Terkait Juga Indikatornya Karena Saya Ingin Mengetahui Seberapa Pemahaman Mereka Kemudian Bagaimana Mereka Menganalisis Dari Permasalahan Yang Saya Berikan Sekiranya Mungkin Saya Bisa Menggunakan Urayan Seperti Itu Berarti Masalah Perangkat Ya Sebenarnya Padahal Di sana Sudah Ada Proyektor Ya Anak-anak Yang Tidak Sanggup Berarti Itu Bu Yogi Diusurkan Kepada Kepala Sekolahnya Sampaikan Pak Kepse Ini Saya Ketika Ikut PPG Itu Ada Saran Dari Dosen Dan Juga Termasuk Guru Pamong Dan Juga Dari Dikti Bahwa Pembelajaran Itu Harus Berbasis Digital Termasuk SD Dibilang Bu Yogi Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Batas-batasan Bawah HP Karena Mereka Generasi Digital Native Nah Sehingga Kalau bisa Digunakan Apalagi Posisi kita Masih di Bali Kalau Bu Harwanti Saya masih Mending Sudah di Sulawesi Dan juga Yang ngajarnya Kelas 1 Saya maklumi Bu Yogi Sudah ngajar Kelas tinggi Lalu Lalu Juga Ngajar Di wilayah Bali Yang Sinyal Dan sudah Majulah Saya bilang Tapi Kok Masih Dibatasi Seperti Itu Nah Itu Nanti Bisa Dijadikan Saran Bu Yogi Ke Kelas Sekolahnya Diberikan Kebijakan Karena Guru Itu Mau Tidak Mau Harus Menggunakan Media Digital Kan Sudah Ada Itu Di Pedomannya Itu Dijadikan Dasar Bu Yogi Menyampaikan Nanti Ke Kelas Sekolahnya Sebelumnya Saya Sudah Sempat Menyampaikan Pak Ini Juga Terkait Dengan Apa Namanya Proses ANBK Pak Karena Kita Mau Berusaha Menyelenggarakan ANBK Itu Mandiri Maksudnya Tidak Menumpang Di Sekolah Lain Jadi Step By Step Itu Pengadaan Untuk Laptop Sudah Ditambah Oleh Kepala Sekolah Tapi Memang Secara Kuantitas Memang Masih Kurang Pak Mungkin Next Nanti Kedepannya Mungkin ketika PPL Bu Yogi Ketika PPL Nanti Bu Yogi Bisa Minta Bantuan Kesiswa Untuk Bagi Yang Mampu Pemiliki HP Di rumahnya Dibawa Nanti Kekurangan Kekurangannya Mungkin Kita pinjam Di sekolah Laptop Jadi Belajar Itu Kayak Keren Kalau Udah Digital Apalagi Sarana Prasanya Mendukung Saya juga Dapat Inspirasi Kemarin Pak Dari Bu Wahyurika Bahwa Menggunakan Kahot Itu Bisa Bertim Jadi Mungkin Pikiran Saya Mungkin Sekian Kira-kira Bisa Diakomodasi Dengan Laptop Di sekolah Atau Laptop Teman Mungkin Bisa Saya Usahakan Nanti Saya Coba Nanti Ya Betul Maksud saya 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 Tidak Mau Langsung Masuk Ke Kahot Tapi Bu Yogi Sudah Tahu Maksud saya Kemana Gitu Ya Karena Itu Paling Simple Apa Lagi Saya Bilang Prezi Udah Medianya Udah Keren Cuma Evaluasinya Kok Lagi Balik Ke Yang Tradisional Konvensional Kayak Gitu Kan Itu Kayak Gini Bu Yogi Kayak Kita Udah Tahu Kualitas Kita Terus Kita Tahu Berbagai Situs Aplikasi Tapi Balik Lagi Ke Media Nulis Tangan Nah Itu Gimana Kurang Menurut saya Coba Nanti Ketika Bu Yogi Nanti Itu Bisa Misalnya Pas Ujian PPL Nantinya Bu Yogi Tampilin aja Pake Aplikasi Itu Saya Yakin Pengujinya Pasti Luar Biasa Itu Menggunakan Apresiasinya Karena Media Sudah Bagus Lalu Ditambah Dengan Evaluasinya Dengan Digital Apalagi Bu Yogi Bisa Menginspirasi Nanti Kepala Sekolah Dan Guru Yang Lain Itu Luar Biasa Lagi Bu Yogi Jadi Kayak Gitu Karena Ini Benar Tuntutan Bukan Perintahnya Pak Windu Bukan Tapi Ini Tuntutan Dari Pusat Bu Yogi Kita Sebagai Guru Harus Menyesuaikan Diri Dengan Karakteristik Anak Yang Digital Netif Jadi Pembelajaran Juga Berbasis IT Ya Bu Yogi Ya Terakhir Tadi Bu Yogi Oh sorry Ini Saya Enggak lama Niki Bu Gitu Bu Yogi Tadi Menggunakan Lagu Guak Maling Ya Nah Coba Kembali Saya Tanyakan Apa Kaitannya Lagu Guak Maling Dengan Materi Pernapasan Dan Pertanyaan Bu Yogi Nah Ini Masih Apa Namanya Pak Masih Berhubungan Dengan Materi Sebelumnya Yang Sebelumnya Itu Kan Pernafasan Pada Hewan Sekarang Pernafasan Kepada Manusia Setidaknya Anak-anak Itu Apa Ya Masih Terpikirkan Materi Sebelumnya Bahwa Ada Banyak Hewan Yang Teknik Pernafasannya Apa Namanya Organ Pernafasannya Berbeda-beda Contohnya Burung Ketika Terbang Burung Menggunakan Organ Terbang Dia Bernafas Dengan Organ Apa Seperti Itu Cuman Memang Itu Tidak Saya Jelaskan Karena Bukan Bagian Dari Persepsinya Apakah Harus Dijelaskan Selain Itu Juga Karena Mengingat Anak-anak Saya Itu Gimana Jadinya Kampung Melayu Dibilang Karena Kemampuan Berbahasa Balinya Juga Kurang Jadi Melalui Lagu Saya Ajarkan Sedikit Demi Sedikit Jadi Disini Saya Sering Memakai Tiga Bahasa Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kemudian Sama Bahasa Bali Seperti Itu Kalau Saran Saya Dengan Karakteristik Anak Yang Melayu Dan Kalau Salah Mayoritasnya Adalah Muslim 100% Muslim Sebaiknya Lagunya Yang Budaya Mereka Bisa Kita Gunakan Itu Dan Itu Tantangnya Bu Yogi Takutnya Nanti Ketika Menyanyikan Lagu Guak Maling Kalau Kita Bisa Aja Nyanyi Mereka Bahkan Tidak Tau Nanti Lagu Itu Ya Nah Jadi Kalau Mereka Benar-benar Dari Nol Baru Belajar Guak Maling Takutnya Dia Tidak Mengerti Apa Yang Dia Sampaikan Tidak Tidak Pelajaran Seni Budaya Baru Bisa Dikhususkan Itu Lagu Guak Maling Kalau Pembelajaran Seperti Ini Saran Saya Carilah Lagu Yang Dekat Dengan Karakteristik Yang Mereka Yang Bangsa Bukan Bangsa Yang Besar Orang Melayu Dan Juga Islam Sehingga Mereka Cepat Oh Bu Yogi Bisa Cari Lagu Ini Ternyata Ada Kaitannya Dengan Materi Saya Apalagi Seperti Itu Bu Yogi Jadi Itu Saran Saya Lagunya Yang Dicarikan Lebih Dekat Ke Mereka Kalau Guak Maling Nanti Nggak Nyambung Mereka Mula Nggak Ngerti Sendiri Apa Yang Mereka Nyanyikan Dan Mereka Nggak Ngerti Apa Yang Harus Dia Apa Maknanya Itu Kan Percuma Juga Nah Kecuali Di Seni Budaya Baru Ditekankan Untuk Hal Itu Ya Itu Saja Bu Yogi Kira-kira Dari Saya Selebihnya Sudah Bagus Medianya Saya Sudah Seneng Tinggal Saya Tantangannya Aja Nggak Kurang Excited Gitu Kalau Misalnya Media Evaluasinya Masih Konvensional Karena Nggak Gini Nggak Sesuai Dengan Prezi Ini Bu Gitu Ya Bu Yogi Itu Jangan Lagi Satu Oke Terima kasih Bu Yogi Selanjutnya Silahkan Bu Petur Terima kasih Bapak Sudah banyak Dipaparkan oleh Bapak Tadi Jadi Kalau Menurut Ibu Sini Ibu Sudah banyak Komentar Jadi Dari Penampilannya Sudah Luar Biasa Sekali Jadi Dari Awal Ibu Ikuti Cermati Benar Benar Luar Biasa Ya Ibu Aja Mungkin Tidak Bisa Sebagus Ini Dalam Pemimpinan Media Jadi Medianya Memang Ibu Apresiasi Juga Bagus Sekali Jadi Sudah Terstruktur Jadi Aplikasi Ini Mungkin Apa namanya Sangat Membantu Kita Dalam Presentasi Karena Disini Sudah Step-stepnya Sudah Tergambar Jadi Untuk Kadang-kadang Memang kita Kalau berdiri Di depan Mungkin Misalnya Mengajar Kemungkinan Apalagi Nanti Dinilai Pastikan Ada Sesuatu Yang Lupa Pasti Kadang-kadang Di rumah Sudah Bagus Bisa Saja Lupa Tapi Dengan Adanya Aplikasi Seperti Ini Tentu Akan Memang Benar-benar Struktur Habis Ini Kita Ini Benar-benar Bagus Ibu Tidak Komentari Banyak Jadi Sudah Banyak Tadi Komentari Bapaknya Jadi Cuma Ibu Tekankan Tadi Yogi Memang Di Pembelajaran Yogi Sudah Menyapkan Kita Belajar Baiklah Kita Belajar Tentang Pernapasan Nah Juga Sampaikan Di Tujuannya Kenapa Kita Belajar Kenapa Kita Belajar Ini Jadi Kalau Orang Tahu Kita Untuk Apa Kita Belajar Ini Pasti Orang Itu Akan Mau Mendengarkan Oh Kita Belajar Ini Berarti Ada Maknanya Itu Dalam Dalam Kehidupan Sehari Itu Aja Ditekankan Tadi Adik Yogi Cuma Menyampaikan Kita Belajar Hari Ini Tentang Ini Jadi Tujuan Kita Belajar Ini Agar Anak Anak Nanti Dalam Kehidupan Sehari Ini Jadi Dia Punya Oh Saya Punya Kemampuan Untuk Itu Itu Aja Terus Di Akhir Juga Apa Namanya Yogi Menyimpulkan Anak Disuruh Menyimpulkan Tapi Itu Sudah Pelajaran Berakhir Tapi Lebih Bagus Kita Berikan Kesempatan Bertanya Dulu Anak Bertanya Dulu Secara Global Dari Awal Mungkin Ada Yang Nggak Dipaham Kalau Kita Simpulan Sehingga Anak Dalam Menyimpulkan Itu Mungkin Ada Yang Tadi Ragu Dia Materinya Tapi Sehingga Dia Bertanya Sehingga Nanti Anak Mampu Menyimpulkan Di Akhir Penyimpulannya Juga Sudah Bagus Jadi Melibatkan Anak Jadi Kita Nanti Yang Menyempurnakan Terus Nah Mengenai Seperti Kata Bapaknya Tadi Katanya Evaluasinya Masih Tradisional Memang Itulah Kendala Kita Kita Tidak Bisa Memungkiri Ibu Yang Masih Di kota Ini Sekolah Di kota Itu Kendalanya Apalagi Ibu Yang Menengah Kebawah Yang Masih Rota BNHP Masih Dengan Orang Tua Menyadari Posisinya Tapi Nah Ini Kepali lagi Tapi Nanti Karena Di PPL Itu Yang Dituntut Seperti Kata Bapak Pak Bindu Tadi Medianya Sudah Bagus Sudah Benar-benar Luar biasa Tapi Kalau Di Evaluasinya Seperti itu Memang Agak Gini Agak Nyimpang Jadinya Alangkah Diimbangi Juga Dengan Evaluasi Yang Berbasis Digital Ya Usahkanlah Pada saat PPL Itu Biar 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 bisa Mengusahakan Kalau memang Bisa Kan Itu Ya Ibu Sudah Sadat Itulah Kenyataan YSD Masih Apa Nanti Satu Keamanan Membawa Hap Kita Itu Kendalanya Apalagi Masih Ada Yang Berbagi Dengan Orang Tua Sudah Masih Berbagi Dengan Orang Tua Jadi Tidak Mau Orientasinya Ke Pengadaan Sarana Di Sekolah Sedangkan Pengadaan Laptop Itu Baru Baru Sedikit Baru Sekali Dibeli Oleh Kepala Sekolah Saya Melalui Post Jadi Saya Pikir Gimana Caranya Seket Di Kepala Saya Sudah Seperti Pak Winu Tadi Pokoknya Gimana Caranya Menggunakan Sesuatu Yang Memudahkan Siswa Kan Begitu Konsep Penggunaan Media Saya Muda Anak Anak Muda Kemudian Dapat Benefit Menyenangkan Saya Pikir Begitu Juga Cuma Kembali Lagi Saya Tidak Bisa Berbuat Bapak Juga Bingung Jadi Mudah Mudah Nanti Di PPL Terlalu Di Ujian Bisa Menampilkan Yang Seperti Harapannya Pak Bini Biar Nye Matching Dengan Awalnya Sudah Keren Sudah Bagus Biar Cocok Biar Bukan Benar Dikitalis Sudah 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 Pemaparannya Materinya Dari awal Sudah Lengkap Dari awal Sampai Menutup Semuanya Sudah Diramu Dengan Baik Selamat Sudah Bagus Sekali Mohon maaf Juga Tadi Memang Kesalahan Saya Kalau Untuk Skenario Tentang Penyampaian Tujuan Itu Memang Sudah Ada Tapi Saya Yang Terlewat Menyampaikan Terima kasih Tujuan Memang Perlu Disampaikan Sama Anak Belajar Ini Untuk Apa Sih Biar Tahu Mungkin Nanti Dibantu Di media Biar Saya Nggak Lupa Juga Nanti Mungkin Poin Itu Bapak Mindu Menyampaikan Sekarang Kita Nggak Boleh Bilang Aturan Dibuat Kesepakatan Di Pembelajaran Juga Perlu Diberikan Kesepakatan Kepada Anak Kita Sepakat Kegiatannya Menjalan Di LKB Sepakat Ini Kita Berikan Seperti Kata Bapak Nanti Yang Diskusi Ibu Tunjuk Jadi Sebelumnya Kita Buat Kesepakatan Kelas Sekarang Kalau Dulu Kena Aturan Jadi Perlu Diterapkan Kesepakatan Kesepakatan Kelas Yang Terkait Dengan Kegiatan Nah Itu Sudah Bagus Ibu Tidak Terlalu Banyak Berikan Pendapat Sudah Bagus Ya Bapak Terima kasih Bu Baik Terima kasih Bu Yogi Dan juga Bu Ketut Sudah Memberikan Masukan Yang Luar Biasa Jadi Untuk Guru Model Yang Pertama Secukupkan Sampai Disini Ya Bu Yogi Dan Luar Biasa Sekali Terima kasih Bu Yogi Sampai 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 Sampai